Kali ini bareng sama Yupi yang lagi gue lepas di ruang kerja gue Nih Yupi yang lagi ada di kursi kerja Tuh lagi mandi, lagi jilat-jilat Biasanya Yupi ini ngabisin hari-harinya tuh di ruangan kucing Bareng sama kucing-kucing yang lain Cuman hari ini gue lagi ngelepas dia Dan memang Yupi ini lagi perawatan bulu ya Jadi makanan yang ada di ruangan kucing gue Sama yang gue lepas di sini kan beda kan Kucing yang dilepas di sini Itu gue kasih makanan yang sesuai dengan kebutuhan si kucing Dan Yupi ini lagi recovery bulu Nih buntutnya tuh Buntutnya dulu tuh lebat Sekarang waktu kemarin itu gue awal-awal masukin ke ruangan kucing Dia agak stress jadi agak rontok Tapi sekarang udah mulai recovery lagi nih bulunya Tuh Kangen ya Yupi ya Main lama di bawah sini ya Yupi Ini udah sekitar setengah jam gue lepas Udah mulai nyaman dia Udah mulai nyari tempat nyaman Yupi Ini kalo papi mau duduk disini gimana nih Yupi Ada kamu nih disini nih Boleh bagi tempatnya Yupi Dua-dua ya Boleh gak? Gak boleh Yupi ini emang suka gigit-gigit Tapi gigit-gigit itu gak terlalu sakit lah Kukunya juga udah dipotong Jadinya kalo dia kayak gini nih Eh, eh Gak boleh gitu Yupi Lama-lama sakit juga Kalo tekanannya kenceng Gemes nih dia nih Bukan yang marah ya Dia tuh cuman gemes Ngeliatin apa sih Yupi? Eh Ngeliatin apa sih? Tuh Dulunya Yupi Ada apa sih disitu Yupi? Hmm? Gak ada apa-apa juga Ngeliatin apa sih Yupi? Udah yang tenang aja sih Rahat sini Dielus ini Uh, gak mau dia Gak mau diganggu Tau nih dia Kayaknya kalo gue giniin Nanti ujung-ujungnya disuruh pindah Pindah dong Gantian Kamu dari tadi disini terus Aku mau kerja nih Yupi Eh Tuh Udah mulai digigit-digit sama dia Yupi ini gemuk ya Cuman bulunya aja tuh rontok waktu itu Jadi agak tipis Sekarang udah mulai tumbuh Udah mulai tumbuh lagi tuh Cuman belum panjang-panjang aja Kondisinya Yupi juga sehat Tuh Matanya gak flu Matanya juga gak berair Badannya gak ada yang jamuran Tuh Yupi sehat tuh Ya kan? Tipis-tipis nih bulunya nih Ini butuh waktu sekitar Sebulan sampai dua bulan lagi nih Udah lumayan keliatan bagus nih Yupi Makanannya tuh ada disitu Ini makanannya Yupi Yang lagi gue kasih Royal Canin Hair and Skin Nih Yupi-nya Masih tiduran disini Mau nyamperin kesitu gak Yupi? Mau makan gak Yupi? Makan yuk Makan lagi yuk Itu belum habis Yupi Kalo kucing yang dilepas disini Durangan kerja gue tuh emang lagi Meantime juga sih sama gue Jadi biar gue tuh lebih tau karakternya Gue lebih deket sama dia Nah jadinya kalo ada apa-apa Kucing itu tuh gak takut Jadi bisa dibersihin Bisa dikasih obat Gitu Ya Yupi Yupi ini dulu Ada di kamar loh Sekarang Maaf ya Yupi Ada debai Jadinya Yupi gak bisa di kamar lagi deh Nah saking manjanya nih Dia tau nih Mungkin disini tuh aroma gue Jadinya dia tuh disini Kenapa gak di sofa Yupi? Kenapa disini? Tuh buntutnya Ini antara dia marah digangguin Atau Kayaknya sih marah Kayaknya sih dimarah nih Yupi kan emang temperament Dari dulu Walaupun deket sama gue Tapi gampang marah Ini buktinya ya Kalo Yupi lagi marah Tuh Yupi Kalo lagi marah Dia tuh dipegang perutnya Langsung gigit Tapi kalo Yupi lagi manja Dipegang perutnya Itu mau Buat yang ngikutin Gue udah lama Di channel ini Bahkan Yupi kalo lagi manja-manjanya Dia suka ngempeng kan Suka ngempeng di selimut Nah ini Buntutnya gini nih Tandanya dia gak mau diganggu Yaudah deh Aku pindah deh Yupi Di tempat lain ya Aku bawa laptopnya ya Yupi disini aja ya Selamat istirahat Yupi Cepet sembuh ya bulunya Dadah